salam jumpa kembali teman-teman baiklah kali ini saya akan berbagi tentang batuan yang mengandung emas tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe like dan share dan jangan lupa pula teman-teman untuk notifikasi loncengnya dihidupkan agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini dan terima kasih pula bagi teman-teman yang sudah berkunjung semoga dilancarkan rejekinya tidak berpanjang lebar saya akan membahas tentang batuan yang mengandung emas jadi untuk batuan yang mengandung emas seperti ini teman-teman batuan ini teman-teman berwarna cerah tetapi disini teman-teman untuk batuan ini sendiri mempunyai batu kuarsa teman-teman jadi seperti ini teman-teman batu kuarsanya teman-teman teman-teman bisa lihat saya dekatkan lagi teman-teman ya ini teman-teman bisa lihat untuk batuan kuarsanya biasanya teman-teman untuk batuan emas sendiri jika memiliki batuan kuarsa kadar emasnya teman-teman menurut pengalaman kami teman-teman sangat tinggi teman-teman jadi kurang lebih 80% 85% teman-teman karena teman-teman emasnya pasti sangat kuning teman-teman jadi teman-teman bisa melihat dan batuan ini teman-teman sangat padat jadi teman-teman biasanya di batuan kuarsanya teman-teman memiliki juga ada juga emas yang yang menempel pada batuan ini teman-teman batuan kuarsanya teman-teman jadi seperti ini teman-teman batuan seperti ini juga teman-teman bisa diolah dengan menggunakan sistem rendaman teman-teman jadi seperti inilah batuan emasnya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat jika menjumpai batuan seperti ini teman-teman bisa mengambilnya dan mengolahnya tetapi sebelum melakukan pengolahan teman-teman langkah baiknya menggunakan seiran akwargia teman-teman agar kita mengetahui kandungan yang terdapat dalam batuan ini teman-teman demikianlah teman-teman terima kasih yang sudah berkunjung sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati